Sekian Purnama Kita bertemu lagi Pak Daud Berarti programnya sekarang setiap Rabu jam 5 ya Kita atur Pak Sesuai di gadget Gimana Pak kabarnya Pak? Baik, nanti kita bahas Analisa makroekonomi Nanti ada yang bilang Wah Pak Daud Profesinya nambah Gimana Pak Kalau ada yang bilang Ini ada tambahan profesi Kita kan boleh Berbicara juga Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Iya Peserta udah banyak yang masuk belum? Ini di Baru bermunculan di Youtube Di Zoom baru Tidak seberapa banyak Soalnya kan pertama kali ya Pak Sudah setelah selama Jadi mungkin kita Ngobrol-ngobrol dulu Pak Daud Oke Kita doa dulu ya Pak Daud Aku mohon kuasa Elohim bekerja Kekuatan Elohim bekerja Bebaskan dari yang jahat Bebas kegelapan Kuasa Yesus bekerja Awasah pribadi Tuhan Kerajaan Tuhan datang Gendak menjadi Demi nama Yesu hamasyia Amin Amin Pak Daud Sebelum kita bahas itu Sebelum kita nunggu orang-orang Pak Daud Akhir-akhir ini Kesibukannya apa Pak? Minggu kemarin Kita lihat di Pembukaan Ibadah on-site Dari Glue Saya ini Sekarang ini Ngajari anak kerja Mekkel Bikin ayam goreng Dekat pintu Talsolo Alamatnya di mana Pak? Sudah saya WA ke Mekkel ya Google Mapnya Jadi Sebentar Kenapa namanya Mbak Rasim Rasim itu nenek Saya langsung Oh iya Sebentar Nah ini sudah Saya share di Zoom ya Bagi saudara Yang mau bergabung Kita Ngobrol bersama Surah hari ini Sudah lama Kita gak ketemu Dengan Pak Daud Saudara Boleh Join Zoom kita Di Linknya Saya sudah tulis Di Live chatnya Youtube Nah saudara Kalau mau tanya-tanya Boleh disitu ya Jadi Dan Pak Daud Boleh ceritain gak Apa ya Bisnisnya Kayak gimana Terus apakah ini Felicia sendiri Atau gimana ini Jadi sebenarnya Itu gini Mekkel Iya Seorang yang berhasil Dalam bisnis Itu dimulai Itu belajar Dari keluarga Mekkel Iya Dimana orang tua Mendidik anak Iya Sekolah itu kan Nomor dua Untuk melengkapi Mekkel Iya Nah makanya Felicia kan Anak saya Masih usia 16 Mau 17 Mekkel Iya Makanya Saya ajari dia kerja Buat restoran Dulu yang kecil-kecilan Mekkel Iya Di Solo Pak Nah disana Terus Terus gimana Pak Restoran Ayam goreng Iya Nah Jadi Sekalian Kalau pas saya disitu Untung doain orang-orang Yang Kena setan Atau Minta doa Mekkel Oh gitu ya Pak Jadi Kalau kamu Sahabat Daud Bisa disitu ya Jam 5 sore Tapi Jam 5 sore Gitu baru Kan kalau 5 sore Saya habis dari kebon Mekkel Oh iya Jadi Setiap sore Bisa ketemu sama Pak Daud disana Kecuali hari Minggu ya Mekkel Tapi selain Hari itu Selalu ada Pak Daud disana Ada Jam 5 sore lah Mekkel Wah Siap-siap di Siap-siap di Kerubungi orang Pak Jam 5 Jam 6 Jam 7 lah Mekkel Oh iya Kenapa kok Tiba-tiba mulai bisnis ini Pak Anaknya Ya karena itu ya Pak Karena supaya Anak bisa Belajar Dan kebetulan kan Kita ini kan ada Kebun sayur Mekkel Oh jadi Anu ya Pak ya Kebun sayur Bisa sekalian ya Nah nanti kan Habis kalau Penyakit Sapi ini selesai kan Baru nanti Susu sapi juga Sama kopi Mekkel Iya Pak Kalau susu kan Susu sapi kan Kita punya sapinya langsung Jadi rencana Ya supaya Belajar aja Mekkel Ya Supaya Belajar untuk kerja juga ya Pak Iya Kan semua harus berkarya Mekkel Bener Nah setelah Pandemi ini Yang diserang setan Makin banyak Makin dikit Pak Tambah banyak Karena banyak yang stres Oh ya Kenapa kok bisa kayak gitu Pak Nah setan kan cari orang-orang yang Suka ngalamun Stres Putus asa Apalagi setan sekarang banyak kurang kerjaan Pekerjaan karena Udah selesai pandeminya Pak Ini Kan saya beritahu Belajar normal tahun ini Mekkel Iya Pak Tahun depan kita akan Adaptasi untuk normal Mekkel Jadi mungkin Banyak jemaat yang baru Pak Mungkin bisa dijelasin Maksudnya gimana itu Pak Yang kemarin Mungkin banyak yang 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 baru Kan banyak Ini kan banyak orang-orang baru yang Sebelumnya mungkin Belum pernah ikut acaranya kita Mungkin Pak Daud boleh ngulangin lagi Pak Kira-kira apa yang terjadi Apa yang Pak Daud Sampaikan Kemarin itu Apa 2020 Kan saya memberitahu kita Jum' pertama kali Mekkel Iya Saya memberitahu nanti Corona akan bermutasi terus Selama 5 tahun Iya Dan tahun 2022 Kita akan belajar normal Iya Dan setitik terang datang 2023 Nah setitik terang datang 2023 itu Kita kembali normal Mekkel Itu 2023 tahun depan ya Pak ya Iya Kita akan adaptasi normal Mekkel Iya Nah Dan tahun 2021 Saya memberitahu Semuanya Termasuk Mekkel Dengar sendiri Bahwa tahun 2022 Terjadi inflasi Iya 5 tahun inflasi Mekkel Iya Ini udah dimulai sekarang ya Pak Daud ya Ini adalah permulaan Mekkel Iya Nah sekarang ini pandangan makro ekonomi Analisa makro ekonomi Oke Jadi mau langsung mulai kita ya Pak ya Ini ya Oke Gimana Pak Nah Pak Sebelumnya ada yang tanya Pak Sama saya Nah Pak Daud Semua yang Pak Daud Sampaikan itu Nubuatan atau berdasarkan Pengetahuan Pak Daud Nah kan Ada yang bilang nubuatan Ada yang bilang itu Karena Pak Daud kan Kenal orang-orang hebat Nah kira-kira yang mana itu Pak Pertama itu hikmah Tuhan Hikmah dari Tuhan Iya Siap Kedua Kita dulu kan pernah di Pengamanan Presiden Mekkel Iya Pak Daud Dan kita semua kan pasti belajar Mekkel Iya Karena kita ketemu orang-orang yang Kewan tim pres Dewan pertimbangan Presiden Kan sudah ada namanya itu Rencanaan 5-10 tahun ke depan Mekkel Iya Nah itu kan kita Saya kan ada di situ Mekkel Iya Dan kawan saya kan juga ada waktu itu Di sekretaris Dewan Penasihat Presiden Mekkel Iya Nah setelah itu saya Kawan dari Gunawan Yusuf Pernah Yang punya gulaku sugar group Dan dia adalah ahli makro ekonomi Mekkel Termasuk Benny Reco Yang ahli ekonomi makro Mekkel Iya Pak Nah dan saya Berkawan sama mereka itu Ya belum lama 15-20 tahun Mekkel Aduh itu lama banget Pak Haleluya Dan kita kalau ketemu Selalu membahas ekonomi Mekkel Iya Pak Nah walaupun saya ini bukan Sarjana ekonomi Nah Tapi kalau saya kan Teman saya bicara itu adalah Ahli-ahli ekonomi semua Mekkel Iya Dan mereka semua pegang data semua Mekkel Iya Nah Nah kemarin juga Saya punya kawan Pernah tugas sama-sama Mekkel Iya Pak Ini kawan saya yang pernah tugas Mekkel Data WA ke Mekkel belum Coba di share Oh Iya Yang sering bertugas sama Pak Daud ya Iya pernah tugas sama saya Mekkel Yang kacamataan ya Pak ya Iya Sebentar Sebentar Pak Iya Ini kepala Staf presiden Mekkel Semua orang pasti tahu Jenderal Muldoko Mekkel Jenderal Muldoko Pak ya Luar biasa Saya pernah tugas sama beliau Teman lama ya Pak Daud ya Jenderal Muldoko ini Elang 57 Mekkel Oh Bapak dulu juga di Tim Elang ya Pak ya Saya Elang 74 Mekkel Oh Oh Oke Jadi Satu Satu Letting Tapi beda divisi gitu Jenderal Muldoko Jenderal Muldoko Itu Elang 55 Oke Dan Dia adalah komandan tim Elang Iya Nah Jenderal Muldoko Adalah pengganti dari Jenderal Edi Wibowo Elang 57 Iya Nah Saya Elang 74 Mekkel Luar biasa ya Pak ya Namanya tim Elang Mekkel Iya Pak Ada Elang 69 Ada Elang 77 Mekkel Jadi ada total ada berapa Elang Pak Nah itu dirahasiakan Mekkel Oh gitu Pak Wah Yang jelas Rahasia negara Nanti Nggak bahaya Pak Bukan rahasia negara Tenang aja Iya 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 Kalau Elang namanya Ada Elang nomor sekian Nomor sekian gitu Mekkel Iya Pak Jadi kalau Edi Wibowo itu Elang 55 Iya Memberikan tongkat komandonya Kelang 57 Jadilah Kasat dan Panglima TNI Wow Nah kalau saya kan Bawahan Anggota dari Elang 55 Edi Wibowo Iya Pak Saya disebut Elang 74 Wow Nah Tim Elang sampai sekarang masih koordinasi semua Mekkel Masih kenal-kenal masih ngobrol-ngobrol Pak ya Bukan hanya kenal koordinasi Mekkel Jadi Pak Daun juga istilahnya masih kerja di Staf Kompresidenan Tidak Mekkel Tidak Sef Waktu-waktu kalau ada sesuatu yang urgent dan perlu sesuatu yang penting langsung saya ditelpon untuk berangkat untuk pengamanan khusus Mekkel Kayak kapan hari yang waktu itu ya Pak ya Waktu mestinya pelayanan di GCS terus dipanggil ya Pak ya Iya Karena langsung dari kode tim Elang memanggil saya Mekkel Iya jadi pengabdian seumur hidup Pak Kalau saya kan freelance Mekkel Karena kan saya udah recent tahun 2014 Iya Nah tapi sewaktu-waktu diperlukan Nah kode tim Elang itu diaktifkan dipanggil Mekkel Iya Nah kalau udah diaktifkan ya langsung kode pun ditinggal Mekkel Seperti waktu itu ya Pak ya Langsung tugas kan Langsung Indonesia gemparan gitu Mekkel Terbiasa Langsung operasi namanya protokol Elang Mekkel Iya Pak Jadi Kalau untuk manggil saya ada kodenya sendiri Mekkel Kalau saya manggil gak perlu kode ya Pak ya Gak usah Kode untuk penugasan namanya Mekkel Siap Pak Daud Dan langsung saya bergabung bersama tim Elang Mekkel Nah dari situ karena itu Pak Daud mengerti semua yang kurang lebih yang Pak Daud bagikan ke kita ya Jadi kita maksudnya sangat terima kasih kepada Pak Daud Karena dapat informasi-informasi yang tepat ini Mekkel Kan saya sudah beritahu berapa bulan yang lalu Suku bunga akan naik Beirid akan naik Kira-kira bulan 9 tau Mekkel Iya Nah tapi kan sebelum bulan 9 Satu minggu sebelum awal bulan 9 Sudah suku bunga naik tau Mekkel Iya Nah itu kan semua kan akurasi informasi Mekkel Iya Karena kita semua kan masih koordinasi semua Mekkel Iya Dan saya kan juga masih kawan-kawan yang pernah sama saya kan sering ngobrol ya Seperti Majen Jendral Glenny Keerupan Iya Tangan kanannya Pak Prabowo Subiato Mekkel Kimenhan ya Iya Itu kan juga pernah satu tim sama saya Mekkel Iya Jadi rata-rata tuh pernah ngalami tugas sama-sama gitu loh Mekkel Wah puji Tuhan ya Pak ya Nah seperti sama sekwan penasihat presiden Lieutenant Jendral Romulo Simbolo nih Mekkel ya Iya Wah ini nama-nama yang familiar-familiar semua Nah itu kan sama saya Mekkel Itu waktu zamannya PSBI sampai sekarang Mekkel Iya Jadi kita semua itu masih Ada pertemuan Suatu-suatu bila diperlukan kita langsung Sama-sama menjalankan suatu tugas Mekkel Iya Nah tapi tugasnya kita sekarang kan enak saya Tugasnya kan hanya mendoakan Tidak seperti dulu lagi operasi khusus Mekkel Iya Pak Sekarang banyak mendoakan orang ya Pak ya Tapi suatu negara memerlukan yang mau nggak mau harus jalan Mekkel Benar Pak Jadi ini pandangan makro ekonomi Analisa ya Mekkel ya Jadi gini Mekkel Tahun 2021 kan saya udah ngomong Tahun depan kita akan inflasi Masih nggak Mekkel Iya ya 5 tahun inflasi Iya Dan saya yang beritahu supaya semua berkebun Masih nggak Mekkel Iya Benar Karena harga pangan akan naik Betul Betul Dan setelah itu saya juga beritahu Supaya beli tanah Betul lah Mekkel Iya betul Pak Nah kenapa Mekkel Karena nilai Nilai mata uang ini akan turun Mekkel Iya Nah makanya semua jemaat saya beritahu supaya pegang barang Iya Barang apa? Barang dagangan yang untuk muter Mekkel Iya Pak Nah megang rupiah secukupnya saja Mekkel Nah ini namanya planning makro ekonomi Mekkel ya Iya Nah jadi gini 2022 ini kita masih awal dari krisis Mekkel Iya Ini belum krisis masih masuk resesi Mekkel Iya Awal dari resesi itu sekarang Nah resesi itu kapan? Nanti tahun depan Mekkel Iya Jadi gini Dampak dari nanti kenaikan BBM Ini bukan sekarang Mekkel Oh BBM bakal naik gak Pak? Iya kan pemerintah ada ngomong akan naik Akan naik kan gitu Iya Dan yang tidak subsidi udah naik Mekkel Iya Jadi kalau kita mau lihat inflasi Lihat yang subsidi itu naik berapa persen Nah dihitung disitulah inflasinya Mekkel Iya Karena itu biar tentang transportasi rakyat Transportasi semuanya Export-import semua Mekkel Iya padahal Nah Jadi pandangan analisa saya Secara makro ekonomi Jadi nanti Suku bunga Tahun ini nanti Ini kan udah 3.75 Nah piritnya ya Nanti bisa terjadi 4 persen Mekkel Iya Nah kira-kira nanti tahun 2023 2023 2024 Itu biar ini bisa 5-6 Mekkel Iya 5-6 itu biar itu Mekkel Belum Nanti kalau ke debitur beda lagi loh Mekkel Iya Kan bank nanti kalau bank swasta Kan kalau ada yang pinjam kan jumlahnya beda Mekkel Iya Pak Ini kan ngomong beirit Mekkel Iya Nah makanya saya memberitahu supaya jangan utang bank Mekkel Iya padahal Kalau utang bank Lebih baik dilunasin Kalau gak bisa lunasin ya Jangan utang lagi gitu Mekkel Nah karena Tahun ini Mekkel ya Ini nanti Bunga bank itu Naik tapi pelan-pelan Mekkel Iya Nah itu Beirit itu Bisa Bisa loh Mekkel Bisa 4 persen Iya Sekarang kan 3,75 Itu bisa 4 persen Mendadak Mekkel Dengan kenaikan BBM Iya Nah Tahun depan Itu nanti Beirit nanti akan naik Bisa 5 sampai 6 persen Mekkel Iya Jadi Sekarang kan 3,75 Nah Tahun depan Akhir 2023 Itu bisa 5 sampai 6 persen Mekkel Iya Nah kalau kondisi ekonomi seperti ini Bunga bank seperti itu Kan ya banyak yang kepala kopior Mekkel Nah Sedangkan Indonesia itu Tertolong sama Export mineral Mining Batu bara Setelah itu nikel Timat Lainnya Mekkel Tapi itu kan itu Yang menikmati segelintir orang Mekkel Yang menikmati kan segelintir orang Betul Mekkel? Gitu ya Pak Dardia Iya Nah Jadi neraca perdagang bisa Surplus dan lainnya Tapi ingat Mekkel Kalau sampai Ukraine sama Rusia Itu damai Repot juga Langsung harga batu barat Gitu Mekkel Gitu ya Punya pengaruh Mekkel Langsung efeknya semuanya ya Pak Iya Kalau sampai terjadi perdamaian Antara Ukraine dengan Rusia Otomatisnya langsung semua Lancar semua Mekkel Iya Pak Dardia Nah waktu lancar semua Nah Indonesia ini Mekkel ya Kena dampaknya itu selalu akhir Mekkel Rata-rata semua pada keok-keok-keok-keok Indonesia masih aman-aman Nah begitu semua udah keok Bangkit Baru kita ngalami resesi Indonesia itu selalu terakhir Mekkel Iya 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 Nanti Mekkel Nah Kita kan ini belum Nanti terakhir nanti kita nanti Mekkel Iya Nah tahun 2023 Setitik terang itu artinya Kita adaptasi semua kembali normal Mekkel Iya Adaptasi semua kembali apa Mekkel Normal Normal Adaptasi kembali normal Nah setelah itu Tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi Mekkel Iya Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan Nah tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja Seperti Jakarta Bandung Setelah itu Surabaya Sumatera Sumatera itu Medan ya Medan Makassar Hanya kota-kota besar Mekkel Iya Pak Nah kalau yang di desa-desa Pinggir-pinggir kota Tidak merasakan dampak resesi itu Mekkel Iya Nah kenapa alasannya Karena mereka semua punya kebun dan tanahnya luas-luas Mekkel Ada di desa Iya Dan tidak banyak keinginan Lihatnya hanya sapi sama kebun sama kambing Iya Pak Dhan Yang di kota banyak keinginan Iya Pak Jadi resesi itu nanti tahun depan yang terasa justru di kota-kota Mek Iya Yang kampung-kampung Pinggir-pinggir-pinggir Mana itu Kota, desa-desa Tidak ada pengaruh Mek Iya Pak Apalagi yang di Sulawesi Saya itu sekitar Menadu Itu tidak terlalu berpengaruh Iya Nah yang berpengaruh itu kota-kota besar terutama Jakarta Iya Itu tahun depan Mek Itu ya Pak ya Nah itu inflasi terus kita ini sampai 5 tahun Mekkel Iya Jadi inflasinya ini nanti akan sampai 2027 Iya Nah Nanti properti akan mulai membaik dan naik daun itu di 2025, 2026, 2027 Mekkel Nah properti menaik itu 2026, 2027 Mekkel Karena properti itu selalu belakangan Mekkel Iya Jadi kita ini gimana Jangan buru-buru langsung paranoid, nyimpen emas, nyimpen dolar yang banyak Jangan paranoid seperti itu Justru sekarang itu nyimpen barang Mek Iya Pak Menurut Mekkel gimana? Oh iya Ini hikmah dari Tuhan ya Pak ya Untuk kita Untuk kita bisa Barang apa? Barang yang kau dagangkan Iya Pak Misalnya dagang baju ya Ada untung kembangkan baju Gitu Mekkel Intinya yang selalu berputar Itu pandangan saya itu Gimana Mekkel? Luar biasa Pak Jadi ini tahun depan Resesi ekonominya Mekkel Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan sekarang Pak? Bagi mereka yang mungkin Yang sekarang ini dilakukan itu ya Fokus pekerjaan yang ada aja Mekkel Iya tetap rajin ya Tetap ngelakuin yang mereka Fokus udah jangan putus asa Iya Dan tahun 2024-2025 Yang laris nanti rumah sakit jiwa Dokter psikiater Psikolog Mekkel Termasuk bukun Mekkel Karena apa? Karena pilpres Pilihan DPR-MPR Yang menang Senang Yang kalah Stres Masuk rumah sakit jiwa Betul nggak Mekkel? Kalau tidak tahan Kalau tidak tahan Iya Iya Kek psikolog Hitung duit Sambil kopior Gitu Mekkel Iya Pak Jadi sebenarnya dampak dari pandemi Ini cukup besar ya Pak ya? Dampak pandemi ini Mekkel ya Itu membuat Namanya itu Inflasi itu tertunda Iya Tertundanya gimana? Kan pada waktu pandemi kan langsung Namanya daya beli masyarakat turun Deflasi Mekkel Iya Pak Deflasi ya Sehingga daya masyarakat turun Mekkel Iya Nah Itu inflasi kan gitu Mekkel Nah kalau tahun ini Stakflasi sebenarnya Mekkel Iya Ekonomi Daya beli masyarakat turun Tapi harga-harga naik Mekkel Iya Pak Nah kendalanya harga naik Siapa yang beli kan gitu Mekkel Iya Nah ini tahun ini dan tahun depan pun akan Merangkak masih seperti ini Mekkel Iya Pak Nah jadi Saran saya untuk jemaat ya Tekunin pekerjaan yang ada Dan jangan Terlalu emosi dulu untuk Memperluas bisnis Iya Kembangin yang Fokuskan yang ada aja lah Untuk pengembangan itu nanti 2025 Iya Karena Kan ada Piltres Mekkel Ada masa transisi nanti Jadi Sama Pak Daud ini Kita bukan cuma dapat Ngeser setan Tapi juga kita dapat ilmu-ilmu Seperti ini Luar biasa Pak Daud ya Karena Kan kita kan Pertemuan saya kan Dengan teman saya Yang dulu diwanti Pres Mekkel Iya Iya Dan Dulu kan dia Sekuan penasihat presiden Seri taris Dewan penasihat presiden Iya Itu kawan saya baik Selama zaman SBI Jadi Dia itu ahli di Hukum politik HAM Mekkel Iya Nah dia ekonomi juga jago Ya itu jadi Kita harus siap-siap Untuk itu semua Mekkel Iya padahal Kalau terus terang Saya bukan orang kuliahan Jadi kalau ngomong Bisa keliru Mekkel Iya Bahasa-bahasanya Tapi analisa itu Itu kawan-kawan semua Udah Semua bicara Udah dirangkum semua Mekkel Tahun ini terjadi Ini tahun ini Mereka itu udah Tahun ke depan itu Tiga sampai empat tahun Udah tahu Mekkel Iya Udah ada perencanaannya Kalau di Pantimpres itu Waktu zaman SBI Iya Iya Nah jadi Sekarang ini kan yang jelas Makanya saya beritahu Jangan utang bank itu Karena itu Nah sekarang Jemaat Pasti di gereja penuh Karena banyak berdoa Stres Mekkel Gitu ya Pak ya Yang kita doakan Supaya jangan pelit-pelit Ngasih persembahan Untuk gereja Luar biasa Padahal Gitu ya Pak ya Gimana Pandangan saya Mekkel Analisa makronya Seperti Kita Menghadiri Seminar ekonomi ya Pak ya Jadi Economic outlook Untuk tahun 2022 Nah tapi Pasti Banyak Dari jemaat ini Kepingin Tanya-tanya Kepada Tentang Kutuk Tentang setan Nah itu gimana Pak Boleh tetap dong Itu kan bidang saya Mekkel Iya Nanti kan siap Rabu Jam 5 Mekkel Iya Pak Daud Nanti kalau Kalau nanti ada yang Ini bisa datang Ketempat Rumah makan anak saya Jam 5 sore Saya kesana Nah jadi Mungkin bagi saudara yang baru bergabung Ini Pak Pak Daud Menyediakan pelayanan Untuk Bapak Ibu Mau Langsung ketemu dengan Pak Daud Di mana ini Pak Di Kota mana Pak Sekitar Solo Pintu Pintu Tau solo Nah jadi Untuk Linknya Sudah saya Tulis di live chat Nah ini kita juga Sama-sama juga mendukung Pak Daud Karena Pak Daud juga Ini adalah Anaknya Yang baru buat Bisnis ya Pak Daud Iya Ayam goreng Mekkel Pak Daud gak ikut masak Enggak Saya ngomong sama Anak saya Teman juga Lebih baik kita Bisnis yang jelas Daripada Ngeplang Atau nipu Uang gereja Gitu Walat Betul gak Mekkel Iya Pak Daud Apa yang goreng apa Pak Ayam goreng Rasiem 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 Itu nenek saya Mekkel Iya Yang penting kan Tidak mencuri Uangnya Tuhan Mekkel Iya Pak Lebih baik kita kan Bisnis yang jelas Saya ngajar anak Gitu Mekkel Iya Pak Daud Luar biasa Luar biasa Puji Tuhan Pak Daud Jadi Pak Daud Pelayanan dimana ini Minggu besok Kalau misalnya Ada jemaat yang Saya minggu rencana Ke Surabaya Mekkel Oh puji Tuhan Wah tapi kebetulan Saya di Jakarta Pak Daud Iya Saya jalan-jalan aja Saya itu pelayanan itu Tidak mau dipaksa Mekkel Tidak mau di order Kayak cari omset Gak mau saya Pokoknya hati saya Ini pelayanan-pelayanan Gitu Penting pelayanan itu happy Bukan karena paksaan Bener Kayak dikejar-kejar order Wah gak mau saya Makanya sulit untuk Cari Pak Daud Bisa pelayanan Minggu kemarin Di gereja ini Pak Gilbert ya Ya satu kali Kotbah Kalau ditanya Kotbah berapa kali Sekali aja Kenapa gak mau langsung Sepuluh kali Pak Kayak dulu Saya ingin jalan-jalan lah Mekkel Iya Hidup itu happy Nah akhir-akhir ini Banyak orang Datang ke Pak Daud Dengan masalah apa Pak? Ya masalah setan lah Contohnya yang mungkin Terbaru ini ada apa Pak? Mungkin ada yang juga Lagi ngalamin Ada sekitar 250 orang Di Di Youtube ini Pak Nah jadi mungkin Pak Daud bisa sharing Tentang itu Karena saya yakin Itu yang Semuanya Bertanya-tanya nih Sama tentang Pak Daud gimana ini Kalau saya kan Berapa lama ini kan Ketemu kawan-kawan saya Yang pernah Tugas Mekkel Ya Ya bicarakan Tentang negara Mekkel ya Iya Bisa Untuk Pilpres 2024 Pak Mekkel Iya Kalau pandangan Saya Tentang Pilpres 2024 Ya kita doakanlah Yang terbaik untuk bangsa Ini kan gitu Iya Pak Nah yang penting Sekarang ini Saya Sama teman-teman saya juga Yang ngomong ya Kita penting Siapapun presidennya Kita dukung aja Mekkel Iya Nah Yang penting itu Kita nih hidup Nikmati berkat Yang Tuhan berikan Mekkel Nah Kalau pelayanan pun Yang penting itu Jangan karena Kayak cari setoran Mekkel Tidak mau saya Mekkel Benar Pelayanan itu harus Dari hati Benar Mekkel Benar Pak Harus dari hati Tapi Mungkin banyak yang Perlu Pak Bukan itu setorannya Tapi banyak yang Kepingin didoakan Pak Daud Kalau saya itu Mekkel Tidak mau Jadi pendeta Itu karena apa Karena tangan itu Ada darah dulu Mekkel Iya Pak Saya kan tahu diri juga Mekkel Iya Saya dulu kan pernah Eksekusi Tapi kan Saya emang Eksekusi Karena perintah Jadi saya Betul-betul Tidak mau Terulang lagi Dalam hidup saya Mekkel Makanya saya Tidak mau Jadi pendeta Itu karena Merasa Tidak pantas Saja Saya kan diminta Pak Gilbert Langsung Jadi wakilnya Mekkel Saya tidak mau Untuk pembukaan Di sana Kemarin Saya sendiri Mekkel Di gereja itu Tidak ada Jabatan Sama sekali Dan saya itu Bukan pendeta Bukan penginjil Organisasi Bukan penginjil Gereja Saya statusnya itu Di gereja itu Jemaat biasa Mekkel Jemaat biasa Jadi Enaknya Pak Tidak ada Mecat Dan tidak Bisa Dipecat Gimana Mekkel Tidak bisa Dipecat Tapi siapa Juga Evo Pencat Jadi Tahun ini Nanti Kita akan Rasakan Ini ekonomi Seperti ini Tapi tahun depan Lebih berat Tapi tahun depan Itu Inflasi Tapi ekonomi Bergerak Mekkel Jadi Inflasi Tapi ekonomi Bergerak Kenapa Ekonomi Bergerak Karena Tahun Politik Tahun Politik Otomatis Ekonomi Bergerak Kan Kampanye Mulai Kampanye Itu 2023 2024 Baju Baju Laku Makanan Laku Jadi Inflasi Tapi Ekonomi Bergerak Itu Tahun Depan Tapi Pergerakannya Tertentu Aja Iya Pak Daud Pesan Firman Tuhan Buat Jemaat Gimana Pak Mungkin Ada Firman Tuhan Yang Pak Daud Mau Bagikan Ke Kami Alkitab Berkata Ingat Yaitu Iman Ada Dasar Dari Apa Yang Kita Harap Jadi Apapun Terjadi Kita Tetap Ada Harapan Jadi Harapan Lebih Baik Lebih Diberkati Lebih Berkarya Dan Lebih Maju Kita Ini Kan Tambah Tahun Tambah Umur Kalau Tambah Tahun Tambah Umur Tambah Dekat Dan Nunggu Ketemu Tuhan Dekat Langsung Ketemu Tuhan Gitu Makanya Pergunakan Hidup Kita Sebaik Baiknya Saja Puji Tuhan Setuju Mau Tanya Apa Nah Ini Mungkin Kita Berikan Kesempatan Buat Teman Teman Yang Di Zoom Ada Satu Yang Mau Tanya Christian Heri Heri Siaputra Mungkin Video Ini Boleh Mau Tanya Apa Silahkan Terima kasih Shalom Pak Dautoni Pak Pak Saya Mau Tanya Apakah Saya Masih Ada Kutuk Keturunan Dalam Diri Saya Soalnya Mencari Pekerjaan Jodoh Juga Agak Berat Ini Ada Darah Yesus Pancurkan Kutuk Darah Yesus Pancurkan Mantra Darah Yesus Pancurkan Jimat Darah Yesus Bebaskan Demi Nama Tuhan Yesus Doroh Jahat Keluar Demi nama Tuhan Yesus roh-roh jahat keluar Darah Yesus hancurkan kutub Darah Yesus hancurkan kutub Darah Yesus hancurkan mantra Darah Yesus hancurkan mantra Darah Yesus bebaskan Darah Yesus bebaskan Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar Demi nama Tuhan Yesus roh-roh jahat keluar Darah Yesus buka jalan masa depan Darah Yesus buka jalan masa depan Amin Amin saya bertanya sebentar soalnya saya sering juga